Oke teman-teman semua ada berita bagus dan berita bagusnya adalah inflasi Amerika sudah mencapai puncak dan mulai decline, mulai turun. Berarti ini adalah tanda-tanda bahwa upaya The Fed yang selama ini mereka lakukan menaikkan suku bunga sudah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Dan ini persis tepat sesuai dengan yang kita sudah sebutkan di video yang terdahulu sehubungan dengan inflasi, sehubungan dengan The Fed menaikkan suku bunga guna menanggulangi inflasi sebagaimana yang Anda bisa lihat di video yang ada di atas ini. Nah berita bagusnya adalah data CPI maupun PPI, producer price index, CPI itu adalah consumer price index menunjukkan bahwa inflasi Amerika turun. Nah seperti apa itu Bapak Ibu teman-teman semua saya akan segera bahas detailnya dan seperti biasa video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System pusat pembelajaran Bursa Saham Amerika investasi dan trading di Bursa Saham Amerika. Bagi yang berminat ingin belajar trading saham di Bursa Saham Amerika maka silakan kunjungi www.tradingnyantai.com Nah teman-teman semua oke ini adalah data CPI yang saya sebutkan tadi ya jadi kalau kita lihat nih datanya jelas sekali disini Anda bisa lihat disitu 0% ya 0% ada perhatikan CPI month on month awalnya saya sudah lihat bahwa konsensusnya 0,2% padahal bulan lalu itu plus 1,3% ini konsensusnya month on month itu adalah cuma 0,2% Saya pikir wow ya berarti konsensus harap turunnya drastis banget ya dari 1,3 langsung turun drop ke 0,2% ternyata ya hasilnya adalah malah 0% ya berarti dengan kata lain inflasi sudah mencapai puncak bulan lalu Mari kita teruskan sekarang ya ini adalah data CPI dan ini adalah data core CPI apa bedanya CPI sama core CPI Core CPI sama CPI CPI itu berarti semua the whole dan kalau ada kata core itu artinya food and energy itu dikeluarin ya itu nggak dimasukkan di dalam perhitungan Jika food and energy dikeluarkan maka CPI naik 0,3% month on month Dimana konsensusnya 0,5% dan bulan lalu 0,7% berarti terjadi penurunan yang cukup drastis juga Oke atas dasar ini maka kita bisa lihat juga angka inflasi Amerika itu benar sesuai prediksi kita sesuai perkiraan kita Itu adalah mencapai puncaknya bulan yang kemarin 9,1% itu dari paling tinggi dan sekarang sudah turun menjadi 8,5% Oh bukannya itu masih tinggi memang benar ini masih tinggi tapi dengan adanya penurunan ini maka berarti the Fed tidak perlu melanjutkan kenaikan suku bunga yang sedemikian agresif Ini kata kunci yang pentingnya itu bukan masalahnya turunnya berapa Tapi yang penting adalah the Fed bakal ngapain Apakah mereka masih bakal terus naikkan suku bunga secara agresif atau nggak perlu Dengan adanya penurunan ini maka the Fed tidak perlu lagi menaikkan suku bunga secara agresif Mereka akan mulai menurunkan tingkat hokisnya ya tingkat kehokisannya gitu ya Tingkat tidak perlu lagi seagresif yang kemarin ya 75 basis point Ada yang bilang malah 100 basis point itu sudah lewat itu Nah saya tahunya dari mana Saya tahunya adalah sesudah data CPI ini Maka kita bisa lihat langsung di websitenya Fed Cleveland Dan di Fed Cleveland lihat datanya baik-baik Ini adalah real time forecastingnya The Fed terhadap inflasi Amerika Namanya inflation now casting Dan ini di update terus Bapak Ibu Oke ini di update terus Anda lihat berarti ekspektasi The Fed terhadap inflasi Amerika Berarti sudah turun ini menandakan berarti The Fed mulai akan mengurangi hokisnya dia terhadap memerangi inflasi Ini adalah tanda-tanda bahwa The Fed mulai berhasil menanggulangi inflasi Ya ingat Minggu-minggu kemarin media semua pada bilang inflasi Amerika tidak bisa ditanggulangi Ya kita adalah termasuk segelintir kalau bukan cuma satu-satunya ya Saya nggak pernah lihat sih soalnya YouTube lain yang bilang bahwa inflasi bakal turun Ya inflasi sudah memuncak Nah ya ada mungkin satu dua gitu ya Nah tapi yang jelas adalah Kita mulai dari beberapa video yang kemarin Itu saya sudah bilang bahwa Berdasarkan leading indicator Menunjukkan tanda-tanda bahwa inflasi Amerika sudah mencapai puncak Dan itu ditunjukkan melalui grafik inflation break-even rate Dan bagi yang ingin tahu atau ketinggalan mengenai ini silahkan lihat di video yang lalu Oke mari saya teruskan Berita menariknya lagi itu adalah Malam ini pada saat video ini dibuat Ini adalah tanggal 11 Agustus Data PPI Ya bedanya ini adalah inflasi di tingkat produsen Kalau CPI itu di tingkat konsumen Ini PPI producer price index Ini negatif 0,5% Berarti sudah turun Tuh dia ya Ekspektasinya plus 0,2% Tapi ternyata Actualnya itu adalah negatif 0,5% Bapak Ibu Dan berarti ini adalah lagi-lagi mengkonfirmasi bahwa The Fed berhasil mengurangi agregat demand Dengan tujuan itu menurunkan inflasi Dan lihat core PPI-nya itu juga hanya 0,2% Konsensus 0,4% Tapi ternyata aktualnya hanya 0,2% Anda bisa lihat disitu grafik PPI Bulan ke bulan Mulai dari 4 bulan yang lalu Sampai sekarang ini menunjukkan grafik yang menurun Nah dengan demikian maka Bulan depan nanti FOMC Bulan September The Fed akan sidang kembali Federal Open Market Committee The Fed akan naikkan suku bunga lagi nggak? Masih Kenapa? Karena inflasinya masih 8,5% Berapa banyak naikannya? Mari kita lihat sekarang Berdasarkan Fed Fund Tools Fed Fund Futures Kita bisa lihat disitu Tingkat kemungkinan 67,5% The Fed hanya akan naikkan 50 basis point saja Lihat tuh dari 225 Jadi 275 Berarti naiknya hanya 50 225-250 menjadi 275-300 Berarti ini cuma bakal naikkan 50 basis point saja Dan ini adalah good news Ini adalah bullish untuk stock market Dan kita lihat Selama beberapa hari terakhir Tadi pagi khususnya Kalau Bursa Efek Indonesia Itu saham ijo tebal Sementara kemarin Bursa saham Amerika itu juga ijo tebal Nah mari kita teruskan lagi sekarang Yang saya mau tunjukkan kepada teman-teman Itu adalah berita bagusnya lagi Kalau tadi saya sudah bahas fundamentalnya Maka saya akan bahas teknikalnya sekarang Anda perhatikan ini Ini adalah indeks S&P 500 Indeks S&P 500 Dari 500 saham unggulan Bursa saham Amerika Nah saya akan tunjukkan dulu yang ini Anda lihat ini Data yang ini adalah grafik S&P 500 Ini adalah grafik S&P 500 Dan ini adalah periode ketika S&P 500 itu crash Gara-gara COVID Ini adalah crash gara-gara lockdown COVID Anda lihat itu turunnya parah banget Dan Ada satu indikator yang Anda bisa akses di Tradingview Itu namanya adalah Persentase saham S&P 500 Yang drop di bawah Moving average 50 50 day moving average Dan itu ditunjukkan oleh indikator yang di bawah ini Anda perhatikan Ketika angkanya drop di bawah 20% Berarti Hanya ada 20% saham yang masih bertahan di atas MA50 Itu artinya penurunannya sudah ekstrim banget Itu posisinya disitu Nah Anda lihat Apa yang terjadi Beberapa minggu Ini adalah weekly charge Beberapa minggu kemudian Anda lihat Yang terjadi adalah Ini data yang di atas ini Ini adalah indikator yang sangat unik Itu adalah Open interest Artinya begini Setiap minggu Bapeptinya Amerika Namanya CFTC Commodity Futures Trading Commission Ini adalah badan otoritas yang mengawasi perdagangan Kontrak berjangka Indeks sahamnya Amerika Mereka Punya aturan Bahwa Semua orang Yang trading Dalam jumlah besar Dan pegang posisi di atas 100 slot Carry over ke Minggu berikutnya Ke hari berikutnya Karena jumat itu tutup Terus Sabtu, Minggu, Libur Dan dia hold posisinya Sampai Senin Maka Dia tergolong Reportable position Atau reportable trader Dia mesti wajib Laporan ke CFTC Bahwa Saya ini punya posisi Buy S&P 500 Sebanyak Sekian-sekian-sekian lot Sekian-lot Dan seterusnya Kalau punya posisi S&P 500 Sudah dia bilang Saya punya posisi short sell Sekian-sekian-sekian Dan seterusnya Di CFTC Dari situ kita tahu Bahwa Ada tiga golongan trader Ada commercial Large speculator Dan retail Ini trader ketika kecil Yang Posisinya carry over Sampai hari Seninnya Data itulah yang kita ambil Namanya Commitment of Traders Report Dan itu ditampilkan disitu Anda perhatikan Ketika Spekulator Itu Extreme Bearish Kayak begini Kondisi tersebut Itu Dimanfaatkan Oleh Commercial Ini saya tidak tampilkan disini Itu dimanfaatkan oleh Investor besar Commercial Traders Untuk Buy Jadi ketika mereka begitu ketakutannya Pasang posisi sell Yang beli siapa? Yang beli adalah lawannya Dan itu adalah Long Term Investors Bapak Ibu Anda perhatikan Dalam hal ini adalah Commercial Traders adalah Long Term Investors Kalau di S&P 500 Nah Anda perhatikan sekarang Ada pola Ketika extreme bearish terjadi Saham-saham yang bertahan di atas MA50 itu tidak lebih dari 20% Dan terjadi rebound Dan terjadi rebound Biasanya rebound ini Ini kita ragukan Kenapa? Karena Jangan-jangan ini adalah bear market rally Karena dia habis naik Habis itu dibanting turun lagi Mungkin Mungkin aja gitu Tapi Ketika Beberapa minggu Sesudah Saham-saham Anjlok MA50 Yang bertahan di atas MA50 Tidak lebih dari 20% Kayak begini Dan beberapa minggu kemudian Yang terjadi adalah Spekulator Baik besar maupun kecil Itu ekstrim Bearish Kayak begini Maka Itu bukan bear market rally Itu adalah Real Ya Berarti Dia lanjut Naiknya itu lanjut Anda lihat itu ya Polanya Nah Sekarang Bapak Ibu Ya ini saya demen banget nih Ya Ini rahasianya Anda perhatikan baik-baik Oke Ini adalah Jumlah Saham Yang bertahan di atas MA50 Ini lagi-lagi anjlok Gara-gara Khuatir Amerika resesi Khuatir Amerika inflasi Yang gak selesai Mengakibatkan resesi Nah itu yang terjadi kan Selama beberapa minggu terakhir Mengakibatkan Terjadi ekstrim Bearish Kayak begini Media semuanya negatif Ya Dan bahkan Kata-katanya Kalimatnya Janet Yellen Itu Sampai Salah terjemah Gara-gara Sangkit ekstrim Bearishnya Anda bisa lihat Videonya di Atas itu Anda perhatikan Lagi Sekarang Beberapa minggu Sesudah ekstrim Bearish ini terjadi Yang terjadi adalah Marka ada Rebound Dan Rebound ini Anda lihat Ada Ada ekstrim Bearish juga Pada Commitment of Traders report Artinya adalah Apa? Berarti Rally ini Itu kondisinya Sama Kayak ini Tadi Berarti Ini Bukanlah Bear market Rally Ini adalah Menandakan Ini ada Bull market Terjadi Koreksi Seperti ini Dan Koreksi ini Sudah selesai Dilanjutkan Bull market Yang Baru Secara Analisa Teknikal Saya juga bisa Jelaskan Adalah Seperti ini Anda perhatikan Ini adalah Saya menggunakan Indikator Analisa Teknikal Ini yang Di atas Lazim Banyak Teman-teman Yang sudah Tahu Ini adalah RSI Relative Strength Index Terus Kemudian Yang di bawah Ini adalah MACD Moving Average Convergence Divergence Parameternya Standar Ini semua Anda perhatikan Di situ Dan Sesudah RSI Tembus Level 30 Di bawah Ini oversold Kemudian Dia rebound Balik Yang terjadi Adalah MACD Muncul Sinyal beli Di situ Ada golden cross Di situ Dan Dia naik Pola yang sama Itu kembali lagi Terjadi Sekarang Anda perhatikan RSI Drop Parah Parah Kayak Begini Walaupun Tidak sampai Tembus Di bawah 30 Tapi Ini sudah Termasuk Parah Dan Yang terjadi Adalah Sekarang MACD Itu juga Menunjukkan Ada sinyal Golden cross Yang sama Dan Kalau Bapak Ibu Teman-teman Semua Anda hubungkan Titik-titik Yang paling Rendah Sama Titik-titik Yang paling Tinggi Pick Dan True Ini semua Anda hubungkan Maka Membentuk Pola Semacam Segitiga Yang Dia tidak Simetri Dia Diturun Kayak Begini Lancip Kayak Begini Turun Ini Kalau Anda Lihat Ini kan Lebarnya Sama Lebarnya Yang Di belakang Ini Gak Sama Yang Yang Di Depan Ini Lebarnya Lebih Sempit Dia Tambah Lama Tambah Menyempit 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 Kayak Begini Dan Menurun Ini Namanya Di dalam Dunia Teknikal Ini Namanya Falling Wedge Dan Falling Wedge Itu Secara Teori Itu Adalah Bullish Continuation Pattern Jadi Kalau Diawali Oleh Market Yang Bullish Naik Kayak Begini Kemudian Ada Falling Wedge Dan Ketika Saham Atau Asetnya Atau Index Dalam Hal ini Itu Breakout Garis Trend Line Yang Di Atas Ini Maka Itu Artinya Falling Wedge Sudah Selesai Berarti Koreksinya Sudah Selesai Berarti Dia Melanjutkan Bullish Kembali Ya Nah Good Saya Terima Ini Adalah Weekly Charge Ayo Saya Perbesar Sekarang Saya Zoom Sekarang Kita Masuk Ke Daily Charge Nah Ini Adalah Daily Charge Dan Di Daily Charge Ini Anda Bisa Lihat Bahwa S&P 500 Ini Sudah Menembus Garis Trend Line Atas Ini Dan Sekarang Sudah Nyampe Di Nembus Level 50% Ada Teori Di Analisa Teknikal Bahwa Kalau Terjadi Koreksi Di S&P 500 Dan Ini Pola Yang Sudah Berlangsung Mulai Dari Tahun 1930 Atau Bahkan Sebelumnya Setiap Kali S&P 500 Itu Turun Dan Kemudian Market Rally Naik Menembus 50% Dari Penurunannya Itu Maka Itu Artinya Koreksinya Sudah Kelar Market Mulai Bullis Kembali Oke Bapak Ibu Dengan demikian Maka Saya bisa simpulkan Hal yang sama Koreksi Sudah Selesai Nah Kemudian ada lagi yang tanya sama saya Begini Ini bukan Bear market rally Saya sudah jelaskan Ini bukan bear market rally Dan Kalau Anda tanya saya Bear market rally Maka Saya tertarik Untuk bahas juga Yang satu ini Dan Ini adalah Aset Crypto Oke Ada banyak juga Yang tanya saya Kalau inflasinya Sudah Mulai turun Begini Berarti Apakah ini Saatnya untuk Beli Crypto Mari kita Lihat ya Oke Ini adalah Grafik Crypto Mulai dari Bulan November 2021 Sampai sekarang Oke Anda bisa lihat Dia downtrend Kayak begini kan Memang Memang parah Mulai dari Semenjak The Fed Memutuskan Tappering Kemudian Menaikkan Suku bunga Saya juga ada bahas ini Di video saya Yang sebelumnya Ada di atas Mengenai Aset bubble Yang pecah Anda perhatikan Pola pecahnya Ya Dia turun Terus kemudian Lihat ini Membentuk Panon Namanya ya Segitiga yang Tidak simetris Kayak begini Ya Nah Apa yang terjadi Bawahnya naik Bawahnya naik Bapak Ibu Lihat ini Bawahnya naik Nah Anda lihat Volumenya Tapi turun ya Volumenya turun Nah Ini namanya Divergence Ya Dan naiknya ini Berarti Tidak dikonfirmasi Oleh kenaikan Volume transaksi Naiknya ini Volumenya malah turun Maka apa yang terjadi Ketika dia breakout Garis Support bawahnya ini Support trendline bawah ini Maka yang terjadi adalah Dia lanjut turun Nah Kemudian Mulai dari Februari Sampai April Kira-kira Dia ada Rada uptrend lagi Ya Ini Kalau Teman-teman lihat Ini adalah Lawannya Daripada Falling wedge Ini adalah Rising wedge Wedge Tapi dia naik Kayak begini kan Dan Anda lihat Volumenya Setiap kali dia naik Volumenya turun Setiap kali dia naik Volumenya turun Kayak begini Maka Lagi-lagi Naiknya ini Itu tidak dikonfirmasi Oleh volume Maka Yang terjadi adalah Ketika dia Break Support Trendline nya Dia lanjut turun Drop Kayak gitu ya Drop Dan Ini ada Penan lagi Segitiga Kayak begini Apa yang terjadi Ya Ini Bawahnya naik Kayak begini kan Apa yang terjadi Tidak dikonfirmasi oleh volume Maka dia drop Lagi kayak begini Nah Mari kita lihat sekarang Mulai dari Bulan Juni Ketika S&P 500 Bottom Dia juga ikut naik Dia juga ikut bottom Dia juga ikut naik Dia karena Sekarang Bitcoin ini Ketika Index S&P 500 Naik Maka dia cenderung ikut Ketika Beris Maka dia tambah Parah lagi Berisnya Kayak begitu Anda lihat ini Ini ada Rising wedge lagi ya Rising wedge Oke Dan apa yang terjadi Volumenya juga turun Kayak begitu Polanya sama Nah Saya tidak melihat Adanya Pola Reversal Pattern Daripada Penurunan ini Ya Tapi Ini adalah Daily Touch Bagaimana dengan Kalau misalnya kita lihat Gambar yang lebih besar Nah ayo kita Lihat lebih Jauh lagi gitu ya Oke Kalau kita lihat Lebih jauh lagi Maka yang tampil Adalah kayak begini Dan ini kita bisa lihat Secara teknikal Kita tahu Bahwa ini ada Double top Di Bitcoin Kemudian drop Tembus Garis neckline Dan dia drop Terus kayak begini Nah Ini Rada ekstrim Kenapa? Karena Chat ini saya buat Dalam Linie scale Jadi saya mau Ganti dia sedikit Ke Saya ubah dia ke Lock scale Kayak begini Anda bisa lihat nih Lock scale Saya perbesar Teman-teman Nampak Sekarang Ini Adalah Bitcoin Anda bisa lihat Double topnya Kemudian Ada Apa Penang begini Terus Drop Rising wedge Drop Penang Drop Rising wedge Lagi Ya Anda lihat Ini rising wedge Kalau ini kita Berita bagusnya Berita bagusnya Adalah Kalau kita Perbesar dia Mulai dari 2015 Sampai sekarang Maka Kita hubungkan Bottom 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 Maka kita bisa Lihat Garis Long term Support Trend line Bitcoin Itu Ya Dan Koreksi Terakhir Kemarin Ini Itu membuat Dia Tepat Berada Di Garis Long term Trend line Ini Dan dia Mulai Rebound Dari sini Akan tetapi Ya Ini Adalah Rising wedge Dan Rising wedge Ini Secara Teori Itu Adalah Baris Continuation Pattern Nah Apabila Ini Drop Lagi Jangan Sampai Bitcoin Ini Turun Tembus Garis Support Ini Ini adalah Benteng Pertahanan Dia yang Terakhir Oke Kenapa Karena Mulai Dari Dia Ada Sampai Sekarang Garis Ini Tidak Pernah Dijebol Belum Pernah Dijebol Satu Dua Tiga Tidak Pernah Jebol Karena Itu Kalaupun Ini Nanti Ternyata Dia balik Turun Lagi Karena Satu Dan Lehal Saya Tau Apa Kalau Dia Balik Naik Syukur Tapi Anda Perhatikan Ini Ada Neckline Double Top Ada Disitu Dan Karena Ini Sudah Di Breakout Maka Ini Sekarang Jadi Resisten Kalau Dia Naik Sampai Kesitu Maka Anda Hati-hati Ada Kemungkinan Dia Balik Drop Lagi Dimana Kalau Dia Nggak Jadi Naik Tapi Dia Malah Karena Satu Dan Lain Hal Seperti Yang Tadi Saya Bilang Dia Balik Turun Lagi Dan Tembus Garis Long Term Trend Line Ini Wah Itu Bisa Bisa Parah Reversal Kenapa? Karena Kalau Kita Ukur Double Top Ya Kayak Begitu Dan Ini Saya Proyeksikan Kebawah Maka Sebetulnya Target Dia Belum Nyampe Ya Targetnya Belum Nyampe Sebetulnya Nah Tapi Selama Garis Long Term Trend Line Ini Masih Belum Dijebol Maka Secara Long Term Bitcoin Ini Masih Uptrend Bagaimana pendapat Teman-teman Semua Silahkan Ketik Di bawah Kita Diskusi Sama-sama Semoga Bermanfaat Sukses Selalu Untuk Anda Dan Sampai Jumpa Pada Video-video Saya Yang Akan Datang Jangan Lupa Bagi Yang Merasa Video Ini Bermanfaat Bagi Anda Jangan Lupa Klik Like Dan Pastikan Diri Anda Sudah Subscribe Sekali Lagi Sukses Selalu Untuk Anda Sampai Jumpa Bye Bye Bye